Gymnas Indonesia pada hari ini akan melakoni laga perdana menghadapi Maladewa dalam kualifikasi Piala Asia U20. Kemenangan menjadi modal berharga bagi Garuda Muda untuk bisa memudahkan lolos ke babak final Piala Asia U20. Jelang pertandingan babak kualifikasi Piala Asia U20, tim Indonesia berlatih di lapangan ABC Senayan, Jakarta. Malam nanti, Indonesia akan mengharap kesebelasan Maladewa. Pemain dan pelatih Indonesia optimistis bisa menjalani kualifikasi Piala Asia U20 dengan hasil maksimal. Sejumlah strategi juga sudah disiapkan termasuk menganalisa kekuatan tim yang akan menjadi lawan donitri pemungkas dan kawan-kawan. Tiga tim yang akan menjadi lawan Indonesia dianggap memiliki kekuatan merata yang tidak boleh diangkat remeh. Tidak pernah menganggap tim-tim yang tiga ini mana yang lebih baik, mana yang kurang. Semua tim yang hadir di sini, apalagi namanya kualifikasi AFC, semua tim-tim hadir yang baik. Dari 10 grup yang ada di babak kualifikasi, seluruh juara grup dan 5 urutan kedua terbaik akan lawas keputaran final Piala Asia U20 yang akan berlangsung di Cina pada tanggal 6 hingga 23 Februari 2025. Saat ini sederet persiapan, demi persiapan terus dilakukan mulai dengan memasang garis lapangan. Dan meskipun nanti tim asuhan Indra Shafri tanpa diperkuat oleh Webel Jardim, namun anak asuhan Indra Shafri masih memiliki modal berharga. Mulai dari setelah kemarin melakukan pemusatan latihan dan juga mengikuti sederet turnamen Piala AFF U19 2024 dan juga turnamen di Korea Selatan. Dan ini yang menjadi modal berharga untuk nanti bisa menumbangkan Maladewa di Stadion Madia Jakarta untuk nantinya bisa tebus ke Piala Asia U20 tahun depan di Cina. Ramadiyarumas dan Yusuf Ajar melaporkan dari Jakarta.